Intro Halo, aku Stella Aku Sandy Kita dari JKT48 Tutup ke asar, on air, on air Sekarang kemarin dia kan bisa menyelesaikan konser atau patah juga ya Abisnya juga pengen konser di Jakarta Ini versi yang kedua Indonesia itu kebudayaan yang sangat beragam banget Dan sangat berwarna banget buat aku Karena kan apa ya Kita ngeliat Indonesia tuh dari variannya Banyak-banyak varian Kayak misal varian dari daerah sini, daerah sana Terus juga Indonesia punya ciri khas Dan banyak bahasa ya Bahasa sungga, bahasa rajab Bahasa banyak ya pokoknya Aku pasti bisa Kehenan yang maha SH2 Pemunisional yang berada Persatuan Indonesia Kerakyatan dipimpin oleh Hikmat kebijaksanaan Dalam persyaratan perwakilan Keadaan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Artinya itu adalah Simbol Negara Indonesia Jadi kan Pancasila itu kan dibuat waktu Indonesia merdeka gitu ya Jadi Ya Memasih Ya kayak Pemunisional merdeka gitu Pemunisional itu adalah Salah satu Orang yang Berwenang untuk mengatur Apa ya Kepala Kepala negara Indonesia mungkin ya Kepala negara MPR Belanda ya Belanda ya Belanda ya Belanda 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 Mungkin dari sebelum aku lahir Udah digajah deh Mungkin 50 tahunan lebih Saya tahu 300 tahun 350 350 Eh Mungkin lebih Jepang itu bentar doang Dia cuma singgah doang Sebenarnya itu Kayak lebih kepaduan sih Kita memadukan budaya Entah ada budaya Jepang Gak ada Indonesia Karena kan Karena kan Karena kan kita Basisnya emang nyanyi dan dance gitu Dan AKB48 kan Basisnya di Dimana? Di Jepang Dan kita disini kan tinggalnya di Indonesia Dan konsep dari AKB48 itu kan emang Kayaknya sesuatu yang beda Dan tetap ingin bawa ke Indonesia Jadi kita pengen mengadukan budaya Antara Jepang dengan Indonesia Dan Syukur gitu Jadi bisa diterima sama masyarakat Malaysia Oh udah banyak kalau gitu Berapa ya? Kalo aku sih Empat kaknya kelima kali Karena Kepotong kayak wah sujian Kalo bisa Sama akhir Bakal dinifat kalian gitu Gak Kalo negara aja Kayaknya Gak tau deh Gak tau gitu Kalo misalnya liburan tuh Pengennya tuh mikirnya ke Paris Atau kemana gitu kan Tapi enggak Maksudnya Kita gak pernah ke Jepang gitu Tapi pas udah nyampe ke Jepang Kayaknya Wah gak nyampe Kita bisa ke Jepang juga Dan negaranya emang Bikin kita nagih gitu Pengen dateng lagi Asik banget Terusnya musimnya juga enak banget gitu Musimnya berbagai macam musim Iya kalo di Indonesia gak ada salju Kalo di sana gak ada salju Misalnya juga sekalian panas Panas bangun Enggap Apa sih namanya ya Nilai Apa sih panas Lembang Ya lembang Racun Terlarang banget Karena Karena generasi muda Karena kan yang identik dengan narkoba Sekarang generasi muda Anak SMA SMP Sekarang udah pada Itu kayak jadi lifestyle mereka gitu Karena kan narkoba tuh apa ya Pertananya dari pergaulan mungkin ya Pergaulan yang Biasanya kalo anak-anak muda jaman sekarang tuh Apa sih namanya Mau menurut aja Sambil narkobaan Nongkrong aja Sekarang udah narkobaan gitu Dan emang susah gitu Untuk dihentikan Kalo dari diri sendiri Kalo dari diri sendiri udah gak sadar Dan yang udah kecandut Susah Pendidikan Karena Mau gimana pun Semua orang itu Basicnya adalah Edukasi gitu Kalo edukasinya rendah Mungkin emang terpengaruh gitu Kalo aku sendiri presiden Aku lebih mementinkan ke edukasinya Jadi didik anak-anak dari sejak ini Adanya condom yang mungkin Pemerintah udah gak bisa ngapa-ngapain lagi Daripada ada yang tersebaran HIV AIDS Atau gimana Lebih baik dibagian condom gratis gitu Cuman Ya itu akan memperlebar Seks bebas itu sendiri Cuman daripada memperlebar HIV AIDS itu sendiri Yang gak bisa disembuhkan sampe sekarang Kan jadinya Tapi Itu balik lagi sih Kesadaran individu masing-masing aja Gitu Ya itu buat dirinya sendiri gitu Tapi kita dengeran enak gak? Gak enak banget Ketika kalo misalnya Mau bagiin condom gratis Buat anak muda Atau Semuanya lah Gak cuma anak muda aja gitu Tapi gak enak aja sih Dengerannya Aduh ya Mendingnya Ya nikmatin aja sih Nikmatin hidup gitu kan Kalo misalnya mau bandel Ya bandel aja Jangan ketaluan gitu kan Karena mungkin kan Kayak misalnya Gimana sih Biasanya anak muda nyaman sekarang Pengen nyobain ini Nyobain itu Misalnya kayak misalnya Pengen diri anak malam Atau anak clubbing Atau apa gitu kan Ya mungkin Harus dikontrol gitu aja Dikontrol Selanjutnya tetep Tetep sih mikir-kiridikan sama orang tua Kalo aku Pesannya sih Pokoknya Kita sebagai generasi muda Jangan sampai terpengaruh Sama jaman Dengan budaya luar gitu Yang penting Selama kita bisa jaga diri Kita ngerti Apa yang kita lakukan Benar atau salah Dan tau batasannya Itu sih fun fact aja Yang penting Jangan sampai Kita harus menonton keinginan positif Kayak misalnya Misalnya Kita sebagai Apa namanya Penyanyi gitu ya Kita sebagai other group Daripada kita maca-maca Dengan kita nyanyi Kita Seneng-senengnya Dengan mengisi waktunya Dengan nyanyi gitu Jadi pokoknya Isi waktu luar dengan baik Dan sampai Merusak diri sendiri Please like, share, and subscribe In the Heat Speaker channel Only on YouTube Dadah!